Ilmu mana yang dapat bermanfaat untukku dan menemaniku di dalam Dan ilmu mana yang tidak bermanfaat bagiku Seperti sabda Rasul yaitu Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Nah setelah ia berpikir seperti itu Dalam hatinya itu rentek Ya ada Ada hatinya tergerak untuk Dan terus apa merasa seperti itu Sampai akhirnya beliau itu Menulis surat kepada Imam Muzali Ingin diberi nasihat atau bimbingan Selama ia masih hidup Dan insya Allah dia berjanji akan 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 Semoga saya berkenan untuk menuliskannya Dan mengiringiku selama hidupku dan aku akan mengamalkan yang ada di dalamnya selama umurku Kemudian kitab Ayu Harwalad ini adalah kumpulan dari surat-surat Imam Muzali kepada santinya Tentanya Satu Kumpulan Tentik Hinti 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 Hai anusri sepi bisa dan bertabit bismillahirrahmanirrahim malaman nasofa Muhammad aku lupiah berhadis dan sebagaimana yang di yang dikatakan di dalam hadis yang disafikan di dalam hadis dunia Islam walaqomzin Islam itu dibangun atas lima perkara yaitu syahadat syahadat yang terbunyi asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ala Muhammad dan Rasulullah wa'ikun sholat mendirikan sholat wa itaiz zakah menunaikan zakat wassalamir Ramadan kuasa Ramadan dan haji ke bayi Tuhan wakil bayi semina manis tato' alaih sabila haji ke masjidil haram bagi yang mampu menempuh jalannya walimanu adabun yang dinamakan maksud dari iman kaulu bilisan yaitu mengucapkan dengan misan wa tasdiku biljanan dan mempercayai dengan hati wa'amalun bil'atan dan mengerjakan dengan gerakan bukti dari perbuatan itu lebih banyak daripada yang dihitung maksudnya tak bisa dihitung menolak bukti dari amal itu seorang hamba itu bisa masuk ke surga itu dengan karamahnya Allah laki-laki bahada ayah sa'idah di toati wa'ibah nabi tetapi dengan syarat seorang hamba itu harus siap untuk taat kepada Allah dan juga menyembahnya wiatah rahmatullah ibadah dunia muslim karena rahmatnya Allah itu dekat bagi orang-orang yang bayi jadi kalau pengen surga syaratnya dengan taat dan juga beribadah walaupun dikatakan juga bahwa ternyata peluru bimucar rojir iman orang yang masuk surga itu murni dengan keimanan jadi cukup dengan iman itu mereka bisa masuk surga pulna na'am kita berkata maksudnya pulna ini iman ghozali ya iman ghozali berkata na'am iya lakin matanya puluh tapi pulna na'am lakin matanya puluh iya dan kiranya apa saja kesulitan atau rintangan yang sulit yang bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga dan sesungguhnya apakah iman itu bisa terlepas apa tidak dan apabila itu terjadi apakah seseorang yang imannya itu lepas itu menjadi orang yang yang imannya hilang iya 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 tidak tahu apa-apa kesan dan juga merugi wakola hassan albasuri hassan albasuri berkata ya ku lumau ta'ala ya ibadihi yaumal qiyama' Allah berkata kepada hambanya di yalibiyama tufuru ya imbadi aljana mirofati masuklah baik hambaku di dalam surga karena kasih sayangku waktasimu habi amani dan Allah itu membagi-bagi surga sesuai dengan amal perbuatan kalian jadi orang masuk surga itu semua tergantung atas rahmat Allah semua maka apa maka berkata rahmat itu apa bisa diulangi bagaimana untuk mendapatkan rahmat untuk mendapatkan rahmat itu dengan cara beribadah arkan dari melakukan sesuatu dengan perbuatan yang amal ibadahnya amal ibadahnya amal ibadahnya lebih tidak terhitung ya yang tidak terhitung selamat aman peningkat melampakkan dibilasinya cepat dengan seperti seperti tempat seperti 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 tempat Tidak apa-apa, yang mau soal, yang penjelasan ukti septil, ukti nuru mungkin, apa yang banyak.